Saipul Jamil alias Ipul bebas dari LP Cipinang, Kamis 2 September 2021. Penyanyi dangdut ini sebelumnya difonis 5 tahun penjara karena melakukan kekerasan seksual kepada dua remaja. Ipul juga difonis 3 tahun penjara karena terbukti menyua panitera pengadilan negeri Jakarta Utara. Dari total 8 tahun kurungan, Ipul menjalani hukuman selama 5 tahun 7 bulan. Bebasnya Ipul disambut para penggemar dan keluarga. Ia diarak sembari dieluh-elukan saat menunggangi Ferrari. Peristiwa ini kemudian ramai diberitakan. Saya takutnya orang-orang itu, para penonton televisi malah menganggap bahwa penyebab si Saiful Jamil ini masuk penjara menjadi sesuatu yang dimaklumi. Orang-orang takutnya nanti ada semacam desensitifitas kita gitu loh. Jadi orang udah nggak merasa malu lagi kalau kita melakukan kekerasan seksual. Misalnya orang nggak merasa salah kalau misalnya melihat kekerasan seksual gitu-gitu. Di luar Indonesia, glorifikasi pelaku kekerasan seksual juga sering dikritik. Aktor Bill Cosby dan sutradara Roman Polanski adalah dua di antaranya. Bill Cosby dituding melakukan kekerasan seksual terhadap sedikitnya 60 korban. Namun masih ada yang memperlakukannya bakpahlawan. Sedangkan sutradara Roman Polanski pernah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur pada 1977. Namun, ia tetap menyabat sejumlah penghargaan film. Tahun lalu, Polanski dinobatkan sebagai sutradara terbaik di Caesar Award 2020. Alhasil, aktris Adele Hanel walk out untuk memprotes pemberian penghargaan itu. Dalam kasus bebasnya Saipul Jamil, mengglorifikasi pembebasannya dengan melepaskan konteks kritis atas kekerasan seksual yang dia lakukan, dianggap dapat menormalisasi kekerasan seksual. Bahaya sekali kalau ini diterus-teruskan gitu ya. Jangan-jangan orang yang menjadi korban itu semakin takut untuk bicara. Semakin takut untuk terbuka gitu. Karena takutnya sekali dia terbuka, pemberitaan akan, ngemasnya akan berbeda. Yang jatuhnya akan lebih misalnya menjatuhkan dia atau malah kehidupan pribadi dia yang akan dioboh-oboh misalnya kan banyak terjadi seperti itu.